Pak Gatov, mengenai sosok dari PLT Menpora Hanif Dahkiri sendiri, bagaimana respon dari lingkungan Kemenpora terkait pemilihan Hanif Dahkiri sebagai PLT Menpora? Disambut happy, jelahnya kalau anak muda mengatakan welcome to the club di Kemenpora, bahkan setelah hanya beberapa jam diumumkan oleh Pak Mensesnek, Pak Pratikno di Sanabogor. Senama keluarga besar Kemenpora, kita menyambut gembira apa yang diputuskan oleh Pak Presiden, dan kemudian langsung saya perintahkan di bawah untuk tutus siap. Welcome to the club menyambut gembira, apakah karena memang Hanif Dahkiri sebetulnya sebelumnya pernah kemudian menjadi Menteri Ad Interim juga dari Menpora? Ya, pada tanggal 5 sampai 19 Agustus, itu pada saat Pak Imam Nahrawi sebagai Menpora itu menunaikan ibadah haji, kemudian Pak Hanif Dahkiri sebagai Menteri Ad Interimnya. Kami berkomunikasi secara intens, awalnya kami sampaikan, Pak ini kan tanggal-tanggal krusial ya, saat itu ada hud pramuka, persiapan hud RI, paski beraka, dan beberapa hal yang lain kami sampaikan. Dan mohon arahan lebih lanjut, dan Pak Hanif juga berkomunikasi secara sangat enak sekali gitu, sehingga itu bukan orang lain lagi bagi Kemenpora. Jadi hari ini sudah kami siapkan dalam konteks apa sih yang perlu diketahui oleh Pak Hanif Dahkiri. Karena misalnya, gampang-gampangnya kalau wartawan nanya kan pasti sudah punya background informasi tentang misalnya, di dalam waktu yang dekat lagi ada SEA Games, kemudian tahun depan ada PON dan sebagainya, dan at least itu yang harus kami sampaikan, kemudian hal-hal yang sangat krusial, yang apa yang harus dilakukan, atau paling tidak bahkan yang harus ditandatangani oleh Pak Hanif Dahkiri sebagai Menteri Interim atau sebagai PLT Menpora. Itu paling tidak besok siang atau sore sudah kami sampaikan kepada beliau.